bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku siswa baru SMP Negeri 1 Ciham Plus yang berbahagia materi MPLS kali ini adalah belajar dari rumah atau BDR yang disampaikan langsung oleh saya yaitu Ibu Dian Diana guru mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial baiklah anak-anakku apa yang melatar belakangi dari adanya belajar dari rumah yang pertama adalah adanya surat edaran tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus corona dan surat edaran nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah belajar dari rumah itu bagaimana jadinya yang pertama adalah belajar dari rumah melalui pembelajaran daring atau dalam jejaring artinya kalian akan menggunakan fasilitas internet dengan berbagai perangkat misalkan hp, laptop dengan media misalkan whatsapp atau google classroom kemudian edmodo moodle office 365 dengan teamsnya dan lain-lain yang kemudian yang kemudian nomor 2 belajar dari rumah dipokuskan pada life skill mengenai pandemi covid-19 jadi nanti pembelajaran tersebut selalu dihubungkan dengan covid-19 aktivitas dan tugas bervariasi disesuaikan dengan kondisi setempat jadi nanti bapak ibu guru kalian akan menyesuaikan variasi tugas sesuai dengan kondisi kalian lalu bukti aktivitas diberikan umpan balik oleh guru kemudian pandemi virus corona 19 yang merajalela ini menyebabkan kita harus lalu waspada sehingga keselamatan dan kesehatan siswa guru dan lingkungan sekitar paling utama merupakan hal yang sangat penting anak-anakku belajar dari rumah menggunakan tiga moda yang pertama daring yang kedua luring yang ketiga kombinasi apa itu daring luring dan kombinasi kita lihat tayangan berikutnya pembelajaran jarak jauh atau PJJ menjadi solusi belajar dari rumah pembelajaran di SMP Negeri 1 Ciham Plus menggunakan moda daring kombinasi yaitu daring dengan cara interaksi yang intens atau aktif dalam jejaring internet menggunakan aplikasi watch app google classroom advisor edmodo microsoft teams dan lain-lain sedangkan luring yaitu tugasnya itu misalkan siswa yang tidak memiliki smartphone maka dia harus mencari tahu melalui teman yang daring yang mengikuti kegiatan daring kemudian dia mencari apa saja tugas-tugasnya apa saja yang harus dikerjakan materinya apa saja kemudian dia ikut mengupload dengan temannya tersebut atau kepada orang tuanya atau kepada teman-temannya intinya bahwa dia harus tetap mengerjakan jika memang kondisinya sangat darurat dimana tidak ada yang bisa digunakan untuk mengupload atau tidak bisa meminta bantuan karena sangat minim fasilitas internet maka anak tersebut boleh meminta bantuan orang tuanya untuk mengirimkan tugas tugas yang telah dikerjakannya ke sekolah dengan menggunakan protokol COVID-19 tetap taat kepada protokol COVID-19 sekarang kita coba menggunakan Google Classroom dalam pembelajaran saat kita belajar atau menggunakan media internet atau media sosial ingat ya jagalah etika berinternet dengan berpilaku menunjukkan kualitas hidup yang tinggi tidak berkata kasar tidak melakukan perundungan atau bullying atau pornografi atau pornografi setiap mapel memiliki grup watch up masing-masing cara bergabung di kelas Google Classroom yaitu melalui email atau kode kelas jadi kalau siswa ingin bergabung di kelas Google Classroom cara bergabungnya yaitu melalui dua cara melalui undangan email dari guru atau kode kelas download aplikasi Google Classroom di smartphone kalian kemudian buka aplikasi atau login ini lambangnya anak-anakku ini lambang dari Google Classroom ada kuning garis tepinya kemudian backgroundnya warna hijau dengan gambar orang berwarna putih nah penampilan pertama saat kalian memasuki classroom.google.com disini akan terbuka seperti ini jadi ada tanda plus disini ada tanda plus kemudian nah seperti ini tanda plus ini di klik ya ini kelas-kelas nih yang kotak-kotak ini adalah kelas-kelas berarti kelas-kelas yang kalian ikuti kemudian di klik tanda plus nya maka akan keluar gabung ke kelas atau buat kelas karena kalian siswa maka gabung ke kelas kita ini ya praktek aja ya langsung kita praktek aja langsung yuk anak-anakku sekarang kita akan download atau menginstall terlebih dahulu aplikasi google classroom di smartphone nah dengan cara yaitu masuk dulu ke playstore kemudian kita ketikan di pencarian google classroom nah disini ada gambar apa yang hijau ya backgroundnya hijau tengahnya ada orang putih dan garis tepinya berwarna kuning klik saja disitu kemudian kita install kita tunggu beberapa saat sampai nanti buka berwarna hijau ya kata buka itu atau tombol buka berwarna hijau kita tunggu kemudian sebentar nah sudah kita masuk ke google classroom disini kita buka di klik aplikasi google classroom nya kita mulai deh nah sekarang kita pilih mau yang mana akunnya ya dicoba dengan dian diana deh oke oke nah sudah terbuka seperti ini disini ada satu kelas yang sudah ada yang sudah gabung gitu ya sekarang cara berikutnya yaitu ada tanda plus di kanan atas di sudut kanan atas klik disitu nah disini ada dua pilihan ada gabung ke kelas ada buat kelas karena kita bukan guru jadi kita gabung ke kelas klik gabung ke kelas nah disini lalu kita akan diminta kode kelas kode kelas didapat dari guru kita di grup whatsapp ya di grup kelas nah sudah diberikan tinggal kita masukkan ya yang sudah tadi ada nah ini kode kelasnya kita coba gabung di klik yang paling atas kanan sudut nah disitu di klik sebentar kita lagi login sebagai siswa nah inilah kelas 71 ya disini kita sudah ada di disini ada di bagian bawah ya ada tiga jendela ada forum atau stream ada tugas kelas atau classwork dan ada anggota atau people di bawahnya disini nah ini forum ini tugas kelas ini anggota nah fungsi-fungsi dari tiga jendela ini yang pertama adalah forum forum berfungsi untuk menyimpan berbagai pengumuman dari guru atau berdiskusi atau sekedar memberikan komentar satu sama lain nah ini forum jadi kalau misalkan di media sosial di facebook atau di instagram ini adalah beranda ya sama dengan beranda forum itu sekali lagi forum digunakan untuk tempat pengumuman atau berdiskusi antara guru dan siswa atau siswa dengan siswa kemudian tugas kelas nah ini tugas kelas disini akan disimpan materi yang dibagikan oleh guru atau diposting oleh guru dan akan disimpan berbagai tugas seperti kuis oleh guru jadi kita tinggal klik saja yang mana yang akan atau harus dikerjakan oleh siswa kemudian yang terakhir ini anggota nah yang ketiga ya anggota ini adalah siapa saja yang masuk ke dalam room ini yang paling atas itu pengajar disini dian diana ya dan yang teman sekelas ini dibawahnya adalah reka sakiral hamdi kalau pengajar itu diundangnya tentu saja menggunakan email sedangkan untuk siswa itu diundang dengan dua cara bisa dengan cara mengirim email atau bisa dengan cara memberikan kode kelas yang paling praktis adalah memberikan kode kelas kita kembali ke forum disini sudah ada di bagian paling bawah berarti paling bawah adalah paling dulu ya disini ibu dian memberikan status selamat datang anak-anakku selamat bergabung di kelas kita semoga kita selalu berbagi dan berdiskusi tentang berbagai materi menarik yang akan kita pelajari tetap memegang net ticket atau etika berinternet ya maksudnya disini kita sebagai siswa atau guru atau siapapun yang gabung ke kelas ini itu tidak keluar dari etika di internet etika di internet sama dengan etika di masyarakat ya tidak berkata kasar misalkan tidak membuli orang lain atau tidak membagikan hal-hal yang sifatnya pornoaksi atau pornografi kemudian nah disini di di status guru itu kita bisa memberikan komentar dengan cara apa yaitu dengan tambahkan komentar kelas yang paling bawah klik disitu ditambahkan disini komentarnya siap bu misalkan siap bu kami siap belajar belajar dan mengerjakan tugas tepat waktu misalkan tepat waktu nah sesudah itu kemudian dikirim nah ini komentarnya komentar yang sudah dikirim tadi kita lihat sekarang nah disini sudah ada nampak satu komentar ya ini berarti komentarnya sudah dikirim kemudian di bagian atas ini ada pemberitahuan lagi sebenarnya materi baru video persebaran plora pauna kita bisa mengklik disini kita juga bisa mengklik di classwork atau tugas kelas terus yang bagian atas tugas baru yaitu tugas quiz berarti yang bagian bawah adalah berupa materi yang materi video itu itu berupa materi dan tugas baru yang bagian atas adalah berupa quiz kita klik saja tugas kelas atau classwork nya biar lebih jelas klik nah disini kita klik dulu yang bagian bawah yang lebih duluan ya jadi yang bagian bawah yang lebih duluan kita klik plora pauna Indonesia nah disitu kita klik ini topiknya atau judul umumnya nah sekarang kita lihat materinya materinya ada dua ada video plora pauna Indonesia yang satu lagi ada persebaran plora pauna Indonesia berupa link yang video plora pauna ini dari youtube kita coba klik karena disini di bagian atas ada perintah silahkan simak video berikut ini kata guru kita klik nah kemudian nanti kita tonton kita simak apa saja yang ada di video ini misalkan nah dari sini dari video yang sudah ditayangkan ini nanti kita akan tahu apa saja materi yang ada dan biasanya dari situ kita akan mendapatkan pertanyaannya di dalam kuis nah ini video tadi sudah kita simak ya misalkan kemudian setelah itu kita kembali lagi kita klik yang persebaran plora pauna Indonesia klik kita tunggu sebentar nah ini materi yang diberikan oleh guru selanjutnya kita simak disini tuntunan dari guru ya disini tentang persebaran plora pauna Indonesia misalkan dibuat oleh Ibu Dian Diana Mapal IPS kemudian disini ada mengamati nah kemudian ada mengamati video setelah video diamati kemudian disini ada kalimat silakan amati video tersebut catat hal penting yang ada pada video tersebut kemukakan pendapat atau pertanyaan disini perintah dari gurunya ya mencatat hal penting kemudian mengumpulkan informasi perhatikan gambar di bawah ini kemudian cari tahu mengapa hewan ini yang terdapat di wilayah Indonesia bagian tengah nah buat resumenya dari berbagai informasi sumber informasi disini ada komodo ada noa ada babi rusa ada tarsius ini ada burung maleo dan ini kesimpulan ini kesimpulannya ya ini kesimpulannya buatlah kesimpulan hasil kajian kalian kemukakan di forum atau stream google classroom berarti disini di forum di google classroom atau di stream itu guru sudah membuat status disitulah kita di bagian komen kita mengisi kesimpulannya kesimpulan yang dibuat oleh kita ya nah kemudian evaluasi nah ini evaluasinya berupa apa evaluasinya berupa pom ya kita isi formulirnya klik klik yang ini kemudian kita tunggu sebentar setelah itu nah kita isi dengan nama siswa misalkan nama siswanya neneng saja ya neneng kemudian kelasnya kelas apa kita pilih 81 misalkan setelah itu nah ini langsung pertanyaan pom yang termasuk ke dalam zona peralihan misalkan bisa klik yang ini tarsius misalkan persebaran peluar pom asiatis terdapat di wilayah mana saja klik yang ini kemudian peluar khas dari wilayah Indonesia bagian tengah yaitu misalkan klik yang ini lalu nah disini kemudian ada ya ini ya glasial dari video yang sudah ditayangkan jaman apa yang menjadikan Indonesia menjadi wilayah yang terbagi menjadi 3 nah kemudian pauna pada gambar termasuk pada tipe pauna apa ini gambarnya belum terlihat gambarnya belum menampak ya oke kita klik saja misalkan ini sahul jangan jangan salah asia australis kirim saja kirim nah disini kita mau melihat berapa skornya gitu ini tanggapannya sudah dikirim lihat hasil berarti skornya kita akan tahu klik nah disini kita hasilnya nilainya adalah 80 dari nilai keseluruhan 100 begitu ya begitu anak-anakku kemudian setelah itu kita kembali nah sampai disini sebenarnya itu saja untuk yang harus kita lakukan jadi kalau misalkan kita buat kesimpulan mau menuliskan kesimpulan maka disini nah disini di bagian atasnya berarti yang terbaru setelah mempelajari materi tadi silahkan kemukakan kesimpulan kalian tentang persebaran pelora pauna nah disini kita tambahkan lagi komentar kelas tambahkan misalkan kita tuliskan kesimpulan kesimpulan neneng misalkan kesimpulan neneng titik 2 misalkan persebaran persebaran pelora pauna Indonesia terjadi terjadi akibat nah nanti kita jelaskan disini disini dijelaskan nah terus nanti dikirim ke gurunya ya klik kirim nah sudah selesai jadi semua tugas kita sudah selesai disini sesuai dengan yang sudah dianjurkan oleh guru sesuai dengan yang sudah diperintahkan atau ditugaskan oleh guru itu saja anak-anakku jadi nanti kalau kalian mendapatkan materi atau tugas berarti kalian akan mendapatkannya di classwork kalau kalian mau berdiskusi mencari pengumuman atau pemberitahuan atau diskusi antara guru dan siswa atau siswa dan guru kalian harus mencarinya di stream dan kalau kalian ingin mencari teman-teman kalian itu bisa mencarinya di anggota atau people gitu ya itu saja semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh selamat mencari